So yo ladies, ayo kita berbincang-bincang mengenai kesuburan. Sepertinya banyak dari Anda yang ingin mempunyai anak dan itu menurut saya mulia. Kita perlu melanjutkan generasinya kita, generasi untuk melanjutkan kehidupan eksistensinya manusia. Dilihat dari apa yang terjadi sekarang ini, kebanyakan di Eropa mereka tidak ingin mempunyai anak. Mereka yang straight, yang couple-couple, yang suami istri hanya mempunyai anak satu. Atau mungkin ada juga yang tidak mau punya anak dan buruknya lagi yang gerakannya. So menurut saya, saya juga men-support dan saya mendukung ingin punya anak. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika kita ingin mempunyai anak. Dan itu adalah kesuburan. Nah untuk subur itu, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan supaya subur bagaimana? Satu, tubuhnya kita itu, organ-organnya kita itu sudah berkembang sempurna untuk disubur. Artinya anak-anak tidak akan bisa subur. Karena organ-organ untuk menjadi seorang ibu belum matang sempurna. Belum jadi, gitu lah. Payudaranya mungkin belum tumbuh atau dia belum menstruasi. Karena menstruasi itu adalah sign, siklus, indikasi di dalam tubuh kalau wanita itu sudah menghasilkan telur. Jadi, anggap saja sekarang yang menonton ini adalah ada anak-anak dan ada juga orang dewasa. Untuk anak-anak, saya tidak menyarankan, saya menganggap kalau 15 itu bukan anak-anak tapi teenager. Secara fisik sebenarnya mereka sudah capable untuk mempunyai anak. Tetapi, ladies, saya tidak menyarankan untuk orang yang di bawah 20 tahun ke bawah untuk mempunyai anak. Karena satu, selain dari tubuh kita secara fisik capable, saya percaya kita itu juga harus mempertimbangkan apakah secara psikologis, secara mental kita sudah capable. Jadi, kalau adik-adik di bawah 20 tahun, urung dulu niat Anda, dewasakan dulu pemikiran Anda, belajar dulu Anda bagaimana untuk menjadi ibu. Yang baik, begitu. Tentu semua kita bisa menjadi ibu. Saya hanya membayangkan dan ingin melihat orang Indonesia ini, orang-orang kita, supaya pintar. Dan itu dimulai dari kita ladies, artinya kita sebagai orang tua, kita mempunyai peran besar di masyarakat. Untuk menciptakan masyarakat yang cerdas, kita harus menciptakan anak yang cerdas. Untuk menciptakan anak yang cerdas, dimiliki seorang ibu yang cerdas. Jadi, persiapkan diri Anda. Nah, untuk saudara saya yang sudah siap secara mental dan juga secara fisik untuk mempunyai anak, ini dia tips untuk Anda. Untuk Anda mau punya anak, Anda harus subur dulu. Nah, subur ini seperti apa sih? Rambut saya subur, ya itu salah satu. Tapi, subur yang kita maksudkan di sini adalah tubuh kita itu menghasilkan telur. Telur opum untuk dibuahi menjadi anak. Nah, ladies, banyak faktor yang perlu kita perhatikan. Misalnya, satu, berat badan. Yang overweight, lebih sulit untuk mendapatkan anak. Yang underweight, lebih sulit untuk mendapatkan anak. Jadi, turunkan berat Anda, naikkan berat Anda bagi Anda yang underweight ke berat ideal. Pertanyaannya adalah, berapa sih berat ideal itu? Nah, berat ideal ini bervariasi, ladies. Karena bagi saya berat ideal, untuk mata saya yang enak saya pandang itu seperti saya. Untuk saya, saya senang berat badan seperti saya ini. Kalau untuk ideal kesehatan, kebetulan masih oke untuk mempunyai anak dengan berat badan seperti ini, it's okay. Tapi, kadang ada yang menganggap berat badan itu besar seperti ini juga, itu ideal katanya. Karena dia senang, karena itu seleranya, itu membuat dia bersemangat. Dan matanya enak melihat seperti itu, dan dia mengharapkan istrinya seperti itu, besarnya. Tapi, bukan itu yang dimaksudkan, ladies. Tapi, di sini adalah ideal menurut pandangan dari program kita ini. Di mana, berat badan kita itu tidak menghasilkan banyak hormon esterogen. Kalau orang yang gemuk itu cenderung mempunyai hormon esterogen banyak, dan kalau hormon esterogen banyak, itu memperkecil mungkinannya untuk subur. Nah, itu yang biasanya jadi mereka terhambat menstruasinya, tidak datang, atau lambat, atau jarang gitu. Kalau ada dari Anda yang berat badan Anda terlalu besar dan menstruasinya Anda tidak jelas, perhatikan berat badan Anda. Oke, nah gimana untuk menurunkan berat badan? Anda sudah tahu, kalau Lisa Turnip membuat program satu minggu itu menurunkan berat badan, Anda bisa lihat dulu program satu minggu itu, saya link di bawah video ini. Lakukan dulu itu. Ingat, ladies, program saya itu bukan untuk dilakukan seumur hidup, itu khusus hanya untuk menurunkan berat badan saja. Setelah berat badan Anda sudah turun, mulai mendesain program diet yang paling cocok untuk Anda. Setelah Anda mendapatkan tubuh ideal, perhatikan, mulai memberikan perhatikan. Jadi, pertama tipnya adalah cari tubuh berat ideal Anda. Untuk melakukannya, ada di bawah ini videonya. Nah, setelah Anda mendapatkan tubuh ideal, Anda juga harus olahraga, ladies. Tapi jangan olahraga yang terlalu berat yang membuat Anda stress. No, saya menyarankan yoga, bukan karena saya guru yoga, tapi boleh juga Anda mau swimming, oke. Tapi saya tidak rekomendasikan olahraga yang hardcore, yang bikin Anda mungkin capek lalu besoknya enggak bisa. Pilihlah olahraga yang membuat Anda itu tetap semangat karena yang paling mudah lah. Artinya bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, dengan modal yang sedikit, tidak Anda harus pergi, dengan bayar. Saya tidak mengatakan pergi ke gym salah. Menurut saya itu bagus kalau Anda punya modalnya, kalau Anda punya uangnya. Tapi kadangkan kita secara ekonomi tidak memungkinkan untuk selalu pergi ke sana. So, pilihlah olahraga yang paling tepat mungkin, running, I don't know, saya bukan fan dari running, tapi running juga bisa, yoga, swimming, berenang, dan lain-lain sebagainya. So, pertama, turunkan berat badan, kedua, jaga pikiran supaya tidak stress. Supaya tidak stress itu, kalau Anda masalah, jangan terlalu dibawa ke pikiran. Untuk tidak membawa ke pikiran, tentu Anda tahu apa yang dilakukan. Kalau kita orang Indonesia tidak diragukan, kita semua orang percaya kepada Tuhan. Jadi kalau kita ada punya masalah, kita serahkan, oke Tuhan, ini dia, saya melakukan bagian saya, selanjutnya adalah bagianmu. So, saya rasa itu dia ladies, kalau Anda untuk mempunyai anak, perhatikan itu. Tuguh Anda harus ke pebel dulu untuk menghasilkan telur. Kalau Anda suka video ini, dan merasa video ini bermanfaat, sila tolong dibagikan kepada teman yang lain. Karena itu juga akan membantu membawa video ini keluar ke sana, dan menaikkan pertumbuhan dari sehat, seksi, and fit. Terima kasih untuk Anda semua, dan Tuhan memberkati, dan semoga cepat hamil. Tuhan memberkati, dan semoga cepat hamil.